Lonsor yang menerjang desa Taji Kabupaten Malang membuat akses jalan desa terputus akibat tertimbun material longsor berupa lumpur, batu dan potongan kayu yang mengakibatkan aktivitas ribuan warga desa Taji lumpuh. Dengan alat seadanya, warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup jalan. Setidaknya terdapat 21 titik longsor di 10 km jalan utama menuju desa Taji. Selain menyebabkan akses jalan tertutup, belasan rumah warga juga mengalami kerusakan mulai dari retakan bahkan hancur dan jatuh ke jurang serta melukai seorang warga akibat tertimpa reruntuhan rumah. Rencananya pemerintah Kabupaten Malang akan mendatangkan satu unit alat berat guna mempercepat proses pembersihan timbunan material longsor. Saat ini, sekitar 2.000 warga di dua dusun desa Taji, masing-masing umbud legi dan kerajan terisolir akibat putusnya akses jalan menuju ke pemukiman warga. Sejak terjadinya longsor, warga juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena pipa saluran air bersih rusak terkena longsor. Sementara itu, sejumlah paket bahan-bahan selimut dan baju dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang hingga kini masih tertahan di titik longsor pertama atau sekitar 3 km dari pintu masuk desa Taji. Dari Kabupaten Malang, Arief Mesbukin melaporkan.